Intro Ketua Komisi 8 DPR RI Ashabul Kahfi mengatakan semangat berhaji masyarakat Indonesia yang tinggi hal ini menimbulkan masalah daftar antrian haji yang panjang lebih lanjut ia menyoroti daftar antrian haji di wilayah Sulawesi Selatan paling lama se-Indonesia terutama daftar tunggu pemberangkatan calon jemaah haji di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan yang mencapai 49 tahun Untuk mengumpai daftar antrian yang sangat panjang mungkin nanti pendekatannya antrian ini tidak lagi prakabupaten mungkin bisa ditarik ke tingkat provinsi jadi antriannya ditarik ke tingkat provinsi jadi rata atau kalau Sulawesi kan ada yang 30 tahun ada yang 49 tahun itu kalau ditarik ke provinsi mungkin bisa dipukul rata lah ya untuk mempersingkat mulai daftar antrian itu nah yang kedua kan sudah ada kebijakan pemerintah yang sudah berhaji dua kali itu boleh berhaji lagi setelah 10 tahun kita harapkan juga bagi mereka yang sudah berhaji mungkin cukuplah ya kita kasih kesempatan kepada saudara-saudara kita yang lain yang belum dapat kesempatan Ashabul menambahkan melalui pembicaraan pemerintah dengan kerajaan Arab Saudi Indonesia bisa bernegosiasi mengambil alih kuota haji dari negara-negara lain yang tidak digunakan Tim Liputan, TVR Parlemen melaporkan